selamat menikmati teman-teman dipasang pada pit injeksi 2013 yang starter kasar ya teman-teman bagaimana cara pemasangannya teman-teman kita buka dulu covernya ini ya teman-teman kita buka nanti kita pasang disini teman-teman seperti apa hasilnya ya teman-teman simak terus video ini oke teman-teman setelah ini terlepas ya teman-teman kita lepas ratingnya ini teman-teman oke teman-teman ini udah terlepas ya teman-teman selanjutnya kita lepas mikanya ini teman-teman caranya gini teman-teman gunakan obeng min yang kecil ini ya teman-teman ini kita cumil kesini pelan-pelan ya teman-teman biar nggak patah ini memang agak sulit ya teman-teman kita tetesi bensin dulu teman-teman en-teman selamat menikmati selamat menikmati terus untuk langkah selanjutnya ya teman teman kita coaki sebelah sini ya teman teman kita coak disini nanti ini kita masukkan disini ya teman teman oke teman teman alat yang kita gunakan ya teman teman kita pakai gerenda ini teman teman kalau teman teman gak punya teman teman bisa pakai gergaji besi atau pakai solder ya teman teman oke kita langsung praktekan teman teman selamat menikmati kira kira nanti jadinya kayak gini ya teman teman oke kita percepat aja ya teman teman ya ini hasilnya seperti ini ya teman teman kita pasang disini oke teman kita potong segini ya teman teman terus ini kita lem disini teman teman kita lem biar bervariasi ya teman teman terus ini kita coak disini ya teman teman biar nanti ini masuk kesini ya oke teman teman ini setelah kita coaki disini ya teman teman terus kita pasang teman teman dan kita masukkan seperti ini ya teman teman ya hasilnya seperti ini ya teman teman tinggal kita pasang di cover lampu yang koper lampunya ya teman teman oke teman teman kita lanjut ke pemasangan kabelnya ya teman teman ini kabel yang warna hitam dari lampu alis ya teman teman kita sambungkan ke masa warna hijau ya teman-teman kita tancapkan disitu ya teman-teman di cop-copannya terus untuk kapel yang warna merah ini ya teman-teman dari lampu alis kita sambungkan kabel kabel yang warna biru itu dari keluaran kontaknya teman-teman itu kabel tambahan yang warna biru yang keluar dari kunci kontak itu kabel warna hitam ya teman-teman terus kita cop-can untuk pemasangan kabelnya cukup mudah ya teman-teman itu cuma positif yang warna merah itu dari lampu balis dan warna hitam itu masanya ya teman-teman terus kita solasi ya teman-teman biar kita terjadi di Kongslap ya teman-teman oke setelah kita rapikan kita pasang kembali bodinya ya teman-teman kita sesuaikan seperti semula sebelum kita pasang bautnya ya teman-teman kita coba dulu nyalanya seperti apa ya teman-teman ya kita nyalakan berhasil ya teman-teman seperti itu kira-kira wujudnya ya teman-teman ya itu kurang jelas untuk listnya ya teman-teman karena gelap ya teman-teman posisinya gelap mungkin kalau siang itu terlihat listnya ya teman-teman ya seperti itu hasilnya ya mungkin sekian video dari saya ya teman-teman semoga video ini membantu teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman terima kasih ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman Terima kasih.